Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat studio muslim yang beriman Sebelumnya dengan kerendahan hati, silahkan like komen dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang ke arah yang lebih baik dalam menyebarkan kebaikan Di video kali ini kita akan membahas tentang bulan Ramadan Dimana bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinantikan oleh umat muslim, khususnya orang yang beriman Amalan yang dilakukan di bulan Ramadan tentu memiliki keistimewaan tersendiri Apalagi setiap amalan di bulan Ramadan menyediakan berkah dan pahala yang berlipat ganda dibandingkan dengan pahala di hari-hari lainnya Tentunya, Anda bisa melakukan berbagai kegiatan yang bisa menambah amalanmu di bulan Ramadan Nah di video kali ini, kita akan membahas lebih rinci tentang 3 amalan pokok yang dilakukan di bulan Ramadan nanti Apa saja amalan tersebut? Ini dia penjelasannya menurut Ustadz Adi Hidayat yang dikutip dari akun Youtube Adi Hidayat Official Menurut Ustadz Adi Hidayat, seperti dikutip dari akun Youtube Adi Hidayat Official Tidak semua orang yang berpuasa adalah orang yang bertakwa Setiap ada keinginan besar atau harapan yang ingin dicapai, diawali dengan La'alakum Karena tidak mungkin dicapai dengan tanpa berusaha dan bersungguh-sungguh Ujar Ustadz Adi Hidayat Jadi ketika Allah menutup kalimat puasa atau ayat puasa dengan La'alakum Ini menandakan, seakan memberi kesan, tidak semua orang puasa akan mendapatkan kenaikan takwa Kecuali orang yang serius puasanya Karena itulah untuk menunjukkan kesungguhan itu, Nabi memberikan kita 3 amalan utama yang dikuatkan oleh beliau kepada para sahabat sebelum tiba Ramadan Dan sampai sekarang menjadi kurikulum Ramadan Nabi Muhammad Berikut 3 amalan utama yang bisa Anda lakukan selama bulan Ramadan Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pertama, meningkatkan sholat Dalam melaksanakan puasa Ramadan, usahakan untuk selalu melaksanakan sahur Walau hanya memakan buah dan meminum susu Mengapa demikian? Karena ada berkah tersendiri pada setiap makanan sahur yang kita santap Selain sahur, cobalah untuk melaksanakan berbagai sunnah yang dianjurkan Di antaranya anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk selalu mengerjakan sholat sunnah Apa artinya meningkatkan sholat? Menurut Ustaz Adi Hidayat, itu berarti meningkatkan sholat fardu dengan yang sunnah Sholat sunnah adalah sholat di luar sholat fardu Di antaranya ada sholat sunnah rawatib Yang artinya menambahkan sholat fardu Sholat sunnah rawatib terdiri atas Dua rakaat sebelum subuh Empat rakaat sebelum zuhur Dua rakaat sesudah zuhur Dua rakaat sesudah maghrib Dua rakaat sesudah isya Selain itu, ada juga Sholat sunnah mutlak empat rakaat sebelum asar Sholat di antara adzan dan ikomah Sholat duha Sholat tahyatur masjid Sholat tarawih Sholat tahajud Dan sholat witir Tahukah Anda sahabat studio muslim Ternyata, sholat sunnah rawatib disebut-sebut memiliki ganjaran surga dari awulah subhanahu wa ta'ala Hal ini sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari sabda rasulullah salallahu alaihi wasalam Berikut bunyi hadisnya Jika seorang hamba awulah subhanahu wa ta'ala salat dua belas rakaat, sunnah, setiap hari, sebelum dan setelah salat wajib Maka awulah subhanahu wa ta'ala akan membangunkannya sebuah rumah di surga Atau rumah akan dibangun untuknya di surga Hadis Triwayat Muslim Kedua Banyak berinteraksi dengan Al-Quran Ustaz Adi Hidayat menjelaskan Banyak berinteraksi dengan Al-Quran Atau membaca Al-Quran merupakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam sendiri Bahkan memberi contoh selalu menghatamkan Al-Quran sebanyak satu kali di bulan Ramadan Kecuali di akhir hidupnya, dia menghatamkan Al-Quran sebanyak dua kali Menurut Ustaz Adi Hidayat, ada dua cara berinteraksi dengan Al-Quran Satu kiraah, banyak membaca Al-Quran dan artinya Dua tilawah, mengkaji Al-Quran dan mengulang-ulang bacaan Al-Quran Kata Ustaz Adi Hidayat, selama sedang bertilawah itu Maka turunlah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga orang yang membaca Al-Quran diberikan ketenangan dalam jiwa Sahabat studio Muslim, dalam menghatamkan Al-Quran ada strateginya Anda akan sangat sulit menghatamkan Al-Quran dalam jangka waktu satu bulan saja Jika tanpa strategi Namun, Anda bisa memecahnya atau membaginya agar bisa lebih mudah Caranya adalah, cobalah membaca 4-5 halaman setelah melakukan sholat fardu Pada akhir Ramadan, Anda pun pasti akan berhasil menghatamkan Al-Quran Perlu diingat bahwa Anda harus melakukannya secara konsisten setiap hari Ketiga, memperbanyak infak dan sedekah Sahabat studio Muslim, Ramadan sekali dalam setahun Kita bahkan belum tentu bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya Jadi, manfaatkanlah bulan penuh berkah ini dengan memperbanyak beramal infak dan bersedekah Jangan menunda untuk bersedekah, apabila bisa, lakukanlah setiap saat Sisihkanlah sedikit dari pengeluaranmu untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang beramal dan suka membantu saudaranya Tak harus diberikan secara terbuka Anda juga bisa memberikan sedekah secara diam-diam Yang mungkin akan mendatangkan banyak kebaikan untukmu juga Sebagaimana Ibnu, Abbas Radiallahu Anhu menyebutkan Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling gemar memberi Semangat beliau dalam memberi lebih membara lagi ketika bulan Ramadan Tatkala itu Jibril menemui beliau Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan Jibril mengajarkan Al-Hur'an kala itu Dan Rasul Shalallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup Hadis Triwayat Buhari nomor 3554 dan Muslim nomor 2307 Bahkan dari Zaid bin Halid al-Juhani radiyallahu anhu Ia berkata bahwa Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam bersabda Siapa memberi makan orang yang berpuasa Maka baginya pahala Seperti orang yang berpuasa tersebut Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga Hadis Triwayat Tirmidzi nomor 807 Ibnu Majah nomor 1746 dan Ahmad V 192 Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa hadits ini syahih Dengan banyak berderma Melalui memberi makan berbuka dibarengi dengan berpuasa itulah jalan menuju surga Sahabat studio Muslim Itulah tiga amalan utama atau amalan pokok yang dilaksanakan di bulan Ramadhan Sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Insya Allah kita semua diberi kemudahan dalam menjalankannya Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!